Melunak Uni Eropa segera longgarkan sanksi untuk Rusia Melunak Uni Eropa segera longgarkan sanksi untuk Rusia Uni Eropa melunak mereka bakal melonggarkan sanksinya terhadap Rusia UE akan mengizinkan pencarian sejumlah dana bank top Rusia yang diperlukan untuk mengurangi kemacetan dalam perdagangan global makanan dan pupuk Menurut Reuters, pada hari Rabu, langkah tersebut dilakukan Uni Eropa menyusul kritik dari para pemimpin Afrika tentang dampak negatif atas sanksi barat terhadap perdagangan Para pemimpin Afrika menyebut hukuman Uni Eropa kepada Rusia justru memperburuk krisis pangan dunia yang terutama disebabkan oleh agresi militer Moskow ke Ukraina serta pemblokiran sejumlah pelabuhan di Laut Hitam Dengan adanya perubahan aturan sanksi tersebut yang diperkirakan akan disahkan oleh para perwakilan Uni Eropa besok Negara-negara UE dapat mencarikan dana dari sumber daya ekonomi Rusia yang sebelumnya mereka blokir Dokumen itu mengungkapkan beberapa lembaga ekonomi dan perbankan Rusia yang termasuk dalam daftar pelonggaran sanksi itu Antara lain FTB, FTBR, MM, Sofcombank, Novicombank, dan Otkriti FCbank Berikutnya ada FEB, Promyasbank, dan Bank Rusia Secara terpisah di bawah sanksi baru yang akan disahkan Uni Eropa adalah hari ini Sberbank, SBIR, MM selaku bank terbesar Rusia juga akan menjadi sasaran pembukuan aset oleh UE Namun ada pengecualian di sini yaitu sumber daya yang dibutuhkan untuk perdagangan makanan kata seorang pejabat Uni Eropa kepada Noriters Rancangan dokumen tersebut mengungkapkan dana dapat dicairkan setelah pihak bank atau lembaga yang bersangkutan menjelaskan bahwa uang tersebut diperlukan untuk pembelian import atau pengangkutan produk pertanian dan makanan termasuk gandum dan pupuk Di bawah sanksi yang direvisi itu, Uni Eropa juga berencana untuk memfasilitasi ekpot makanan dan sejumlah pelabuhan Rusia yang sebelumnya di-stop oleh para pedagang menyusul sanksi UE Uni Eropa sejauh ini selalu membantah sanksinya mempengaruhi rantai pasokan ataupun perdagangan makanan dunia Uni Eropa bersama dengan Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya memperlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia atas operasi militer di Ukraina pada 24 Februari Moskow mengklaim agresinya ini bertujuan untuk melujuti senjata dan mendenazifikasi Ukraina Rusia merauh berkah bertubi-tubi karena dijatuhi sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa Kok bisa? Pemerintah Rusia mengklaim merauh banyak keuntungan ekonomi sejak negaranya mendapatkan sanksi oleh Barat yaitu Amerika Serikat beserta sekutunya dan negara-negara Uni Eropa karena invasi yang dilakukan terhadap Ukraina Menteri Keuangan Rusia Anton Silwanov dikutip kantor berita Rusia Tas dalam sebuah wawancara dengan Fedomosti mengatakan salah satu dampak positif yang didapat Rusia adalah akan terjadi penurunan harga energi dan makanan di pasar global berapa lama harga energi tetap tinggi akan tergantung pada dinamika ekonomi global dan durasi pembatasan yang diberlakukan oleh negara Barat Ujar Silwanov saat menjawab pertanyaan tentang apakah pencabutan pembatasan akan menyebabkan pasar meningin dan menemukan keseimbangan dia mengatakan tentu saja dan ini juga berlaku untuk makanan sumber daya energi dan logistik yaitu semua barang dan jasa yang dikenai sanksi menurut Silwanov Rusia diuntungkan dari situasi saat ini di pasar energi dunia situasinya positif bagi Rusia karena harga energi yang tinggi tetapi untuk seluruh dunia situasinya agak suram dia menjelaskan saat ini harga komunitas yang tinggi seperti ini disebabkan oleh pembatasan yang diberlakukan oleh negara Barat mereka ingin menghukum Rusia tetapi mereka menghukum diri mereka sendiri bahkan dengan diskon ural terhadap Brent kami menerima pendapatan minyak dan gas yang baik hukum penawaran dan permintaan yang sederhana berhasil kata Silwanov sanksi terhadap Rusia melansir BBC Rusia dilaporkan telah melewatkan tenggat waktu untuk melakukan pembayaran utang karena sanksi yang dikenakan padanya sejak Rusia menginvasi Ukraina berbagai sanksi telah diumumkan yang ditujukan untuk membatasi kemampuan Rusia dalam membiayai perang apa itu sanksi internasional? sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh satu negara ke negara lain untuk menghentikannya bertindak agresif atau melanggar hukum internasional sanksi adalah salah satu tindakan terberat yang dapat dilakukan negara selain berperang bagaimana sanksi terhadap Rusia negara-negara Barat telah menargetkan individu kaya bank, bisnis, dan perusahaan milik negara sanksi keuangan Rusia diakini telah gagal membayar utang untuk pertama kali sejak 1998 setelah melewatkan tenggat waktu penting Rusia memiliki uang untuk melakukan pembayaran 100 juta USD tetapi sanksi membuatnya tidak mungkin untuk melakukannya hal ini mengusul serangkaian tindakan yang diambil terhadap lembaga keuangannya Amerika Serikat telah melarang Rusia melakukan pembayaran utang menggunakan 600 juta USD yang dimilikinya di bank Amerika Serikat sehingga mempersulit Rusia untuk membayar kembali pinjaman internasionalnya aset bank sentral Rusia telah dibekukan untuk menghentikannya dan menggunakan dana senilai 630 miliar USD dari cadangan yang dimilikinya dalam mata uang asing bank besar Rusia telah dihapus dari sistem pesan keuangan internasional SWIFT yang akan menunda pembayaran ke Rusia untuk ekspor minyak dan gas Inggris telah mengecualikan bank utama Rusia dari sistem keuangan Inggris membekukan aset semua bank Rusia melarang perusahaan Rusia meminjam uang dan membatasi simpanan yang dapat dibuat orang Rusia di bank Inggris karena sanksi minyak dan gas Rusia diperkirakan telah memperoleh hampir 100 miliar USD dari ekspor minyak dan gas selama 100 hari pertama perang dalam pengumahnya Uni Eropa mengatakan akan melarang semua input minyak yang dibawa melalui laut dari Rusia pada akhir 2022 Amerika Serikat melarang semua input minyak dan gas Rusia Inggris akan menghapus input minyak Rusia pada akhir 2022 sementara Jerman telah membekukan rencana pembukaan pipa gas utama dari Rusia Uni Eropa mengatakan akan menghentikan input batubara Rusia pada Agustus ini multi terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton